Saya kan harus membuat lingkungan kerja saya juga nyaman gitu. Jadi jangan sampe, kenapa Ruben di prioritasin? Engga, makanya saya ga cerita ke tim, kru. Engga, tapi cerita ke temen. Jadi kalo ditanya Ruben dimana saya, Irfan sama Jerahid bisa cari alasan yang lain gitu. Tapi minimal mereka, apa tadi, apa tadi yang di brief? Mereka nyampein ke saya gitu loh. Terus kemana pas masuk ICU itu kenapa sih Ben? Nah, masuk ICU itu karena kan per 3 bulan biasanya aku Sarwenda itu selalu cek darah, cek kesehatan gitu. Nah, awalnya itu masuk karena kondisi darah abis pulang bronis dikabarin HB nya 5 gitu. Sedikit banget itu ya? Iya, dan statusnya kritis gitu. Hah, kritis. Sementara gue lagi meeting. Gak ada yang gue rasa, gak ada yang gue apa gitu. Dan, ya meetingnya mungkin, apa jangan-jangan. Karena meetingnya kan, saya selalu meeting tuh di ruangan. Yang AC nya bisa diatur gitu. Jadi, hah, kritis gitu. Ntar dulu deh. Gue syuting dulu ketawa berkah gitu. Hah, masih sempet syuting? Dia masih sempet syuting. Gue gak ada rasa sama sekali. Ya, kenapa gue sempet syuting? Raffi gak ada. Anwar gak ada. Jadi, ya terus siapa nih gitu? Lu profesional banget Ben, tapi jangan nyaituin diri lu sendiri. Ya, karena pada saat itu ya menurut gue gue gak ada rasa yang gue lemes. Gue itu gak ada sama sekali. Gue semangat banget kerjanya ngobrol. Dan masih, ya masih jorok-jorokan juga. Pulang dari situ, baru masuk aja sih? Ya, dari situ ya udah gue langsung dijemput di lobby rumah sakit sama pihak rumah sakit. Ya udah gue masuk. Udah gue pasrah aja. Ini kalo sampe hal yang, ya ini kan pasti udah dikasih tau sama dokter. Ya. Maksudnya hal yang paling terjeleknya kalo lu lalai misalnya lu telat. Pasti ada obat kan yang diminum kan. Misalnya itu apa sih yang bisa terjadi karena? Udah beneran keotakan. Ya, gue rasa semua orang pasti tau gitu ya. Maksudnya gue masih terus dikasih kesempatan sama Tuhan. Masih bisa ada gitu. Jadi dokter bilang, kok lu gak black out ya? Enggak ada. Berarti bisa terburuknya lu bisa black out terus udah bisa gak sadarkan diri. Secara teori harusnya. Ya, harusnya. Jadi, apalagi... Oh, enggak. HB yang pertama malah empat. Yang satu minggu kemudian. Ya, gue cek dua minggu kemudian. Cek darah lagi. Untuk ngeliat transfusi yang kemarin itu. Bisa bekerja baik dengan gue itu kan. Apa enggak? Dicek lagi ternyata HB-nya masih lima. Makanya dokter kan bingung dengan jangka waktu yang dekat. Gue masih harus transfusi lagi, transfusi lagi. Ternyata HB-nya. Termasuk Tuhan. Ternyata HB-nya.